Anak adalah anugerah terindah bagi setiap pasangan suami istri. Banyak pasangan suami istri bahkan rela melakukan usaha apa saja untuk bisa memiliki buah hati. Jadi wajar jika banyak ibu yang sangat kecewa saat mengetahui kehamilannya tidak bertahan lama dan mengalami keguguran. Inilah yang dirasakan seorang ibu bernama Amy Anderson. Amy mengalami keguguran di usia kandungan 20 minggu dan bayi laki-lakinya meninggal di dalam kandungan karena obstruksi saluran kandungan kemih yang menyebabkan bayinya mengalami tekanan pada jantungnya. Tentu ia tak pernah mengira hal ini akan terjadi pada kandungannya karena sebelumnya tak pernah ada masalah serius saat ia mengandung anak pertama dan kedua. Keguguran anak ketiganya ini membuat hati Amy sangat sedih. Ditambah dengan kondisi di mana payudaranya yang terus memproduksi asi. Dokter pun menyarankan agar Amy mengikat payudaranya untuk menekan produksi asi. Bukannya menuruti saran dokter, Amy justru memompak keluar asinya karena ia ingin meredakan rasa sakit pada payudaranya dan melepaskan stres karena menahan air susu itu keluar. Ia berkata bahwa ia lebih baik mengeluarkan asinya karena ia merasa lebih tenang. Ia merasa seperti memiliki kekuatan yang mengingkatkan batin dengan bayinya yang meninggal, yaitu Bryson. Dari situlah Amy mulai mengumpulkan banyak sekali kantong asi dan ia pun mulai mencari dan membaca banyak referensi mengenai donor asi, terutama untuk membantu bayi-bayi yang lahir prematur. Ia juga jadi tahu bahwa air susu yang ia hasilkan berbeda dengan asi biasa. Karena muncul sebelum kelahiran sang bayi, asinya disebut preterm breast milk dan memiliki lebih banyak nutrisi di dalamnya. Ia pun memutuskan mendonorkan asinya yang sudah ia kumpulkan selama 8 bulan hingga mencapai 92 galon. Hal ini juga jadi bentuk ekspresi cintanya terhadap Bryson. Terima kasih telah menonton!